konsol ampres apa enggak? 36 itu ya sebalik lagi di skotomotif bareng gue, Gophar Hill man dan beberapa kali gue dateng ke orang ini nih cuy karena menurut gue orang ini tuh semuanya serba bisa pertama gue tuh beli setir ya setir apa? M46 M3 Euro doi punya, terus konsol konsol yang tengah armrest doi ada, konsolnya jangan pake T nanti konsot nah, ini Riko kalau gue perhatiin tuh lu banyak-banyak lampu banyak setir segala macem, sebenernya lu tuh spesialnya dimana sih? mobil apa kok? BMW dan Mercy BMW dan Mercy oo o � nah, lu bikin toko ini bikin usaha ini tuh berapa lama kok? ini udah, hampir 10 tahun 10 tahun? iya disini terus? iya luar biasa Homep kebeli mobil BMW coy luar biasa toko nya kecil btn mobil BMW gogil rapi lagi sebenarnya lu spesial nya di serta di setirre dan lampu kan BMW dan Mercy mobil Njepang ada? Mobil Njepang ada Tapi spesial nya BMW dan Mercedes klo kata show gue mau nyari Uran copotan setir ini mobil Jepang lo bisa nyariin ya boleh boleh dibantu dibantu spion bisa spion bisa spion ada jadi intinya tuh adalah yang sifatnya copotan ya oke nah yang lu jual itu apakah orinya ori dari mobilnya atau memang al produksi Taiwan atau apanya gitu Cina gitu ori copotan ori copotan ya jadi intinya adalah ori dan copotan semua apa part mobil apa aja kok BMW apa aja sih apa aja ya Jepang juga ada ya nih setir segala macem ada lampu tapi konsol armrest tengah tuh dia juga bisa ngadain perintilan-perintilan bisa lah perintilan bisa ya apalagi nih kalau nyuci lampu kan gue nanya bisa gue hari ini tuh lagi nyuci lampu lagi Mika gue tuh gue cuci karena buram banget kalau ganti kan lumayan harga ya lumayan S90 baru berapa duit LCI berapa duit tuh lampu itu satunya bisa nyampe 13 jutaan anjing mori fuck ya udah berarti dicuci aja ya cuci aja deh biar murah meriah nah apakah ketika soalnya ada ada anggapan gini kok misalnya Mika lampu itu dicuci kalau misalnya malem iya dijepret lampu ditembak bakalan buyar cahayanya enggak nggak ngaruh nggak ngaruh ngaruh kecuali selefektornya itu eh udah habis itu baru buyar Oh kenal apa-apa gitu kan kalau lampunya nggak ngaruh nggak kalau Mika nggak ngaruh kalau Mika yang bikin buram tuh kenapa sih itu dari habis hujan kejemur jadi jamur lama-lama kan jadi tebal hmm oke oke jadi kalau udah buram daripada nanti enggak enak buat nyetir malam itu mendingan dicuci aja sih karena kalau ganti Mika baru harganya lumayan lampu nyuci lampu terus apa lagi kok service yang lu bisa berikan ke orang-orang service lampu retrim setir Oh retrim bisa bisa Oh nah itu apa namanya setir gua tuh yang M3 Euro itu di retrim Alpina ya retrim Alpina ah terus apa lagi karbon itu bisa eh wujud bisa kalau bisa Oh jadi jadi dibikin kayu-kayu gitu ya pandangnya bisa loh luar biasa Apalagi nih kok keahlian lu Niko paling modip-modip lampu dah modip-modip lampu ya oke nah misalnya nih kan banyak banget mobil tua tuh yang kepengen banget ditambahin lampu dibawah gitu tapi nggak ada dudukannya gitu kan lu bisa bikin dudukannya kayak Mika gitu kayak selong apa kayak kotak Mika masuk ke lubang bisa nggak sih Oh bisa 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 tuh ya Oh luar biasa soalnya golf itu kayak gitu gue pengen bikinin lampu ada lubang kecil nih cuma taruh lampu doang kan jelek banget tuh bolong ya dibikinin dudukannya bisa ya bisa bisa wih luar biasa Riko luar biasa nah lu tuh ngambil barang-barang itu emang ada pertemanan atau gimana kok ada pertemanan dan bisa pesen lah pay order Oh nah biasanya dapatnya dari Indonesia juga apa emang dari limbah luar campur campur dari Indonesia dan limbah luar biasanya kalau luar negeri itu negara mana gimana ya Singapura dari Malaysia Malaysia Oh oke jadi pertemanan itu ya Nah lu pernah kok dapet barang nah kan kemarin kan setir M3 Euro termasuk langka tuh ya ada lagi nggak barang-barang langka yang pernah lu dapet nih itu setir M3 E36 Mali setir M3 E36 ya pernah loh ya dijual berapa dulu itu kalau yang mulus sisaran 4 jutaan 4 jutaan Oh oke terus kalau misalnya konsol kemarin gue beli 3,5 juta ya Iya 3,5 juta ya Iya konsol gue kemarin beli 3,5 juta terus dan macem-macem nih Oh ya Spion Spion Ritrex Oh Spion Ritrex ya gue pernah masang kemarin ya M46 gue masang Spion Ritrex tuh di Riko Spion Ritrex itu yang Orinya ya Orinya yang Orinya ya Oem 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 oiga nah terus Oh ini nih ada lagi nih jadi kalau buat temen-temen yang pengen yang beli head unit ya head unit ya head unit gue nih Iya yang M46 yang Android itu bisa sama Riko bisa bisa karena gue titip sini ya karena gue malas COD siap hahaha ya lu ke Riko aja udah boleh boleh nah Niko buka dari jam berapa ke buka jam berapa Niko buka dari jam 9 sampai beres kerjaan sampai beres kerjaan yang bener loh Iya Oh libur hari apa enggak ada libur luar biasa patasan kebeli BMW2air luar biasa Riko nah Niko kisaran harga Niko untuk misalnya eh lampu M46 deh lu juga berapa yang ori yang ori itu bisa nyampe 2 juta 2 juta Iya kalau Spion Ritrex Spion Ritrex 2,5 juta 2,5 juta sampai 3 juta tergantung kondisi tergantung kondisi oke terus misalnya temennya ada yang punya Spion Ritrex cuma kacanya atau kabelnya nggak berfungsi lu bisa benerin bisa 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 benerin juga oke terus kalau misalnya contohnya apalagi ya lampu E36 lampu E36 itu kalau yang mulus banget bisa nyampe 3 juta sampai tiga juta Oke siapa lagi nih grill-grill lu jual juga nih grill-grill Mercy ada grill-grill Mercy ada ya Oke ini apanya ini Mercy apa sih nih itu 204 204 ya W203 berapa 203 7,5 7,5 ini ori semua nih kalau yang W204 204 itu ya standar 1,2 1,2 Oke ini apa Niko Niko itu sabuknya E3 eh 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 W140 sabuknya W140 lu jual berapa nih 1 juta 1 juta lampu Hela juga ada lampu Hela berapa nih Hela itu 1,5 1,5 nah disini nih setir-setir yang paling mahal yang mana kok setir-setir paling mahal sandar sih paling di 4.000 segituan 4.000-an ya Oke M3 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 4.000-an ya kalau bawaan mobil sih dibawah itulah Oke kalau misalnya bawa-bawaan mobil orinya dibawah itu ini ongkos eh tapi harga yang tadi tuh udah termasuk pasang termasuk pasang boleh luar biasa luar biasa Riko Nah Niko kasih tau dong alamatnya dimana kok di Dutamas lantai 2 nomor 112 Oke terus nomor telepon lu 0813-14-664-022 oke lu punya instagram ga sih? ada 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 instagramnya apa ya? Riko R.H.G.Ris Dui luar biasa Oke lu cek instagramnya telepon dia langsung aja tanya-tanya spare part-spare part yang ada perintil yang ada copot yang ada langsung datang ke tokonya Terima kasih Riko oke siya sukses terus semoga beli BMW terbaru ya Amin 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 Oke terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share tentang konten ini Sampai jumpa di Sekutomotif minggu depan Gue Far Hilman pamit Salam Jempol Kejepit Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Dengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengd selamat menikmati